Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero Budi Santoso Syarif kembali melakukan manajemen wall-through ke salah satu unit operasi Pertamina. Kali ini, Budi Santoso Syarif meninjau kegiatan operasional terminal BBM Revulu di daerah istimewa Yogyakarta, Jumat 26 April 2019. Kunjungan ini untuk memastikan aspek Healthy, Safety, Security and Environment atau HSSE diterapkan dengan baik di lapangan sekaligus memantau program CSR yang dicalankan TBBM Revulu. TBBM Revulu memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasinya di antaranya Desa Wisata dan Budaya Deswita Dayagamo, Program Jepang Mas di Dusun Samben dan Oma Jamo, Kelompok Produksi Herbal dan Taman Herbal di Dusun Watu. Ternyata kalau kita lihat ini kan luar biasa kan, mulai dari kumbung jamur, bermanunggal, rumah edukasi, terus ada gasimu juga tadi pertanakan kambing, sedang rasen suarikian susu, segala macam, lidah buaya, kemudian ini yang terakhir jamur, dan pertanakan kambing yang semuanya juga dikelola dengan baik. Jadi memang selain dari kita memenuhi BBM, terutama di Mor Empat ini penjualan, tapi di sini juga ada tanggung jawab sosial terhadap area-area terdekat yang bisa kita sebutin satu, terutama di sini ini, Deswita, Dayag, Desa Wisata dan Budaya, Budaya Gamol. Artinya memang benar-benar wisata lah saya seperti ini kan. Program-program CSR tersebut berhasil mengantarkan TBBM Rebulu mendapatkan proper emas tahun 2018. Diharapkan apa yang dilakukan TBBM Rebulu bisa dicontoh oleh unit operasi lain, bahwa kesinambungan program CSR menjadi hal yang penting. Sebagai bukti, perusahaan peduli pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Arina Purwanti, David Molana, Energia TV Sampai jumpa di video selanjutnya.